Intro Halo kawan-kawan bertemu kembali di channel AW Bonseart kita kali ini akan mereview tentang gabungan iprik yang kemarin sudah sekitar 2 bulan saya tanam ada sedikit masalah di batangnya itu kulitnya busuk jadi ada seperti mati kulit gitu ya nanti akan saya sharing bagaimana untuk menambal daripada kematian sebagian dari kulit batang iprik untuk itu tetap saksikan tayangan kali ini di channel AW Bonseart salam satu hobi bonsai santai oke bagi yang belum subscribe silahkan subscribe like, share dan tetap ikuti channel ini oke kita saksikan bersama-sama ya inilah teman-teman iprik yang saya tanam ya ini waktu pertama kali saya tanam ini dari bongkol atau batang tunggal tapi seperti yang saya katakan tadi ada sedikit masalah ya disini ada kematian kulit ya coba ini saya buka wah sudah ketutup ya karena memang bertepatan dengan masih adanya hujan ini jadi di dalam sini kemarin itu ada kematian kulit ya sampai agak besar setelah pak tangan jadi saya lakukan penutupan yaitu dengan pertama dengan cara ini saya tempel lagi dengan cangkoan-cangkoan iprik ini nah ini ya ada beberapa cangkoan iprik sekalian membuat bentuk fondasi badan tapi yang utama ini kuncinya mos ya di belakang sana ini ada kematian kulit kulitnya mati setelah pak tangan begini ya jadi setelah saya tempel-tempel kemudian saya kasih mos dengan tujuan supaya lembab sehingga akar-akar bisa keluar ini buktinya ini ini akar-akar keluar ya ini nanti diharapkan dengan akar-akar tersebut akan bisa menutupi luka yang agak besar itu tadi sehingga kedepannya benar-benar menutup sempurna ini akarnya sudah keluar karena juga pertepatan dengan masih adanya curah hujan ini akarnya sudah mulai keluar sangat simpel sekali ya teman-teman jadi kalau misalnya ada yang menanam iprik bongkol dan kemudian ada kematian atau kerusakan di kulitnya sehingga mengurangi dari keindahan batang iprik itu sendiri yang pertama dapat kita lakukan yaitu dengan menempel cangkoan-cangkoan lagi ya kita tempel di sekitar luka itu terus ditambah dengan kasih mos supaya lembab nanti akan merangsang akar-akar sehingga akar-akar nanti keluar dan menutupi luka-luka tersebut masih kelihatan ini ada lukanya nah gitu ya sangat simpel sekali ini akarnya sampai keluar semua nah ini di ujung ini kelihatan kan masih terlihat kulit yang mati ya kita tempel aja dengan cangko-cangkoan iprik ditambah kita kasih mos biar lembab sehingga kerak-kerakan keluar dari batang yang rusak itu tadi di sela-sela kulit dan nantinya akan kembali utuh simpel sekali ya bagi teman-teman yang mendapati kasus serupa dapat mencoba ya wah ini apa ini ular atau apa oke mungkin yang sedikit ini bisa menjadi referensi ya bagi teman-teman yang mengalami kendala atau hal seperti ini silahkan mencoba tetap semangat dan jangan putus asa ya ingat hobi bonsai itu dibikin santai tentukan konsep tanam suburkan jadi jual ya gitu ya ada nilai ekonomisnya oke selamat mencoba terima kasih salam satu hobi hobi bonsai santai selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba